Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Paskal Sekurang di channel Youtube Pafat Kece, salam waras Baik, pada video kali ini ingin saya share tentang manfaat daripada membaca buku ya, kebiasaan membaca buku Itu ada manfaat yang sangat luar biasa untuk keperbadian Anda Ada 10 manfaat yang ingin saya share pada kesempatan kali ini Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasanya Untuk Anda yang baru berkunjung ke channel Youtube ini, silakan subscribe channel Youtube ini Dan silakan share video ini ke teman-teman atau ke orang-orang tersaing Anda Supaya mereka tidak ketinggalan informasi Jangan lupa untuk berikan komentar di kolom komentar 10 manfaat baca buku Yang pertama, memperkuat otak Manfaat rajin membaca buku yang pertama yaitu dapat memperkuat otak kalian Tidak dapat dipungkir lagi Bahwa rajin membaca buku dapat memperkuat otak seseorang Ini bukan argumentasi biasa ya Tentu saja kali ini sudah dibuktikan ya Dalam beberapa penelitian Yang sudah diakui oleh para ahli Nah, para ahli peneliti menyimpulkan bahwa Kegiatan membaca Melibatkan jaringan sirkuit Dan sinyal kompleks Yang terdapat dalam otak kanda Hal ini akan menjadi jaringan-jaringan itu Akan menjadi lebih kuat dengan sendirinya Yang kedua, stimulasi mental Nah, manfaat rajin membaca buku lainnya yaitu dapat menstimulasi mental kalian Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ya Dengan membaca buku setiap hari Anda dapat terhindar dari penyakit yang namanya Alzheimer ya Dan demensia Nah, penyakit ini dapat menghancurkan memori ya Dan mental lainnya Oleh karena itu, dengan membaca ya Otak kalian akan bekerja aktif ya Dan membuat tingkatan kalian tidak mudah hilang Yang ketiga, mengurangi stres Para ilmuwan telah menilai berbagai aktivitas yang dapat menurunkan tingkat stres Yakni sekitar 40-60% saja Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur Nah, sahabat kerja sekalian Dengan rajin membaca Juga ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur loh Gitu Ya, hal ini terbukti karena sejumlah dokter menyarankan untuk Menjadikan membaca menjadi rutinitas Ya, sebelum anda tidur Ya, cara ini tentu dapat membuat tidur kalian menjadi lebih baik ya Dan disarankan Untuk mendapatkan hasil terbaik Pilihlah bacaan buku fisik ya Dibanding buku digital Yang kelima, menambah usia Dimana manfaat rajin membaca yang satu ini Yaitu dapat menambah usia Ya, nah hal ini telah dibuktikan oleh sebuah tim ya Yang pernah melakukan penelitian terhadap Orang dewasa di atas 50 tahun Nah, mereka menemukan bahwa Orang yang membaca Khususnya membaca buku Selama 30 menit dalam sehari Dapat hidup hampir 2 tahun lebih lama daripada yang tidak biasanya Nah, yang ke-6 Tentu menambah pengetahuan ya Nah, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan Ya Manfaat rajin membaca buku juga dapat menambah pengetahuan kalian Ya Karena segala sesuatu yang kalian baca Akan memenuhi kepala kalian ya Dengan pengetahuan yang terkandung dalam bacaan tersebut Gitu Nah, semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat Semakin baik pula kalian dapat untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang Yang ke-7 Menambah kosa kata kalian Nah Kalau yang ini kalian pasti tahu kan Ya Dengan Dengan banyak kalian membaca Maka semakin banyak juga Kosa kata baru yang akan kalian temui Ya Hal ini pasti akan masuk ke dalam Kosa kata yang akan kalian pakai Ya Dalam sehari-hari Dengan bertambahnya kosa kata yang kalian miliki Kalian bisa berbicara dengan baik Dan Berpengetahuan lebih luas Tentang berbagai topik Gitu Jadi berbeda Orang yang kebiasaan membaca itu beda Punya cara komunikasi baik Punya pengetahuan luas Punya Cara pandang yang dari berbagai sudut pandang Yang ke-8 Terampil menulis Ya tentu saja ya Setelah kosa kata kalian bertambah Manfaat rajin membaca lainnya juga ya Dapat menjadikan kalian terampil dalam menulis ya Hal ini terbukti Ya Dengan membaca karya yang diterbitkan Dan ditulis dengan baik Memiliki dampak yang nyata Oleh karena itu ya Mengamati irama Aliran Dan gaya penulisan orang lain Akan mempengaruhi tulisan kalian sendiri Ya Itu Yang ke-9 Meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas Manfaat yang lainnya yaitu Dapat meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas sekalian Dalam hal ini membaca Ya Terutama membaca fiksi Dapat menambah kreativitas dan fleksibilitas Ya Telah dibuktikan dalam Sebuah penelitian yang hasilnya memperlihatkan bahwa Yang lebih fleksibel dan kreatif Yaitu pembaca buku fiksi Dibanding pembaca esai Ya Jadi jika kalian ingin meningkatkan kreativitas Kreativitas dan fleksibilitas Coba untuk banyak membaca cerita dengan rutin Yang terakhir Manfaat membaca yang terakhir Yaitu dapat memberikan ketenangan bagi kalian ya Dalam hal ini Ya membaca teks yang berbau spiritual Dapat menurunkan tekanan darah kalian Dan menimbulkan rasa tenang dan damai Di samping itu ya Telah dibuktikan dengan membaca buku Self-help atau kepedulian terhadap diri anda sendiri Dapat membantu orang-orang yang memiliki penyakit mental ringan Menjadi lebih tenang Nah sahabat kece Bagaimana Masih malas kah anda untuk membaca Saya harap setelah anda nonton video ini Anda lebih rajin untuk membaca Ya Semoga video ini bermanfaat Sebelum saya akhiri video ini Saya inginkan kembali untuk anda yang Baru berkunjung ke channel youtube ini Silahkan subscribe channel youtube ini Berikan komentar dan silahkan share video ini Ke orang-orang Yang anda sayangi Supaya mereka tidak ketinggalan informasi Keep fighting Salam baras Terima kasih telah menonton!